Orang Yahudi pun tidak bisa menerima Yesus, karena ia hanyalah anak tukang kayu. Walaupun Yesus melakukan hal yang baik, mereka tidak dapat menerimanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, untuk hal yang seperti ini kita harus melihat hal-hal yang positif. Aku mesti positive thinking terhadap orang lain. Dan kita belajar lagi mengenali orang lain, orang-orang di sekitar kita itu. Secara lebih baik, secara lebih mudah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara. Renungan harian Jumat 8 April, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak sumber belas kasih, engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hatimu. Dan berkat kerahimanmu, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan-kelemahan kami. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yohanes, bab 10, ayat 31-42. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku ku perlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, Kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, Kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak, Yang telah diutusnya ke dalam dunia, Engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, Bahwa Bapak ada dalam aku, Dan aku di dalam Bapak. Sekali lagi, Mereka mencoba menangkap Yesus, Tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi keseberang Jordan, Ketempat Yohanes dulu membaptis orang, Lalu ia tinggal disitu. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar, Dan banyak orang disitu percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Dalam sabda Tuhan hari ini, Yohanes bicara tentang ketidakpercayaan orang Yahudi terhadap Yesus. Mereka tidak mampu mengenali Yesus sebagai orang yang diutus oleh Allah. Padahal Yesus telah melakukan banyak mujijat dan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah mereka, Yang menunjukkan kebesaran Tuhan sebagai putra Allah. Dalam keadaan seperti itu, Yesus berkata, Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Janganlah kamu percaya. Jangan percaya kepadaku. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Supaya kamu mengetahui dan mengerti, Bahwa Bapak di dalam aku, Dan aku di dalam Bapak. Ketidakpercayaan orang Yahudi, Tidak menyurutkan langkah Yesus untuk tetap berkarya. Untuk tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pesan Sabda Tuhan hari ini untuk kita semua. Dalam menjalani hidup ini, Mungkin ada saat di mana kita ini merasa tidak percaya. Atau bahkan tidak dipercayai oleh orang lain. Kita telah melakukan sesuatu hal yang benar dan baik, Namun tidak didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Jawaban Yesus terhadap orang-orang Yahudi hendaknya memberikan peneguhan bagi kita semua. Bahwa ketidakpercayaan orang lain itu bukan menjadi penghalang bagi kita, Untuk terus berkarya dan berbuat baik. Ketekunan dan kesetiaan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan baik itu, Pasti akan menumbuhkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Maka peganglah selalu keyakinan itu. Aku tetap berkarya, Aku tetap berbuat baik. Lalu, Kita juga diajak dalam hidup ini, Pasti ada saatnya di mana kita tidak suka terhadap seseorang, Walaupun orang itu telah melakukan hal yang baik. Kita bahkan mengatakan, Bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu hanyalah usaha untuk mencari nama. Pamer, Caper. Orang Yahudi pun tidak bisa menerima Yesus. Karena ia hanyalah anak tukang kayu. Walaupun Yesus melakukan hal yang baik, Mereka tidak dapat menerimanya. Maka saudara-haudarku yang terkasih, Untuk hal yang seperti ini kita harus melihat, Hal-hal yang positif. Aku mesti positif thinking terhadap orang lain. Dan kita belajar lagi mengenali orang lain, Orang-orang di sekitar kita itu, Secara lebih baik, Secara lebih mendalam. Saudara-haudarku yang terkasih, Di masa Prapaskah ini marilah, Kita semua diajak untuk semakin mendalami Identitas Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan begitu kita dipanggil, Untuk semakin menghayati iman kita kepadanya, Lewat perbuatan, Lewat sikap hidup kita, Dan apapun yang kita lakukan. Supaya kita menjadi berkat dan rahmat, Bagi sesama kita, Bagi orang lain. Meskipun kita mengalami banyak tantangan-tantangan dan halangan-halangan, Tetaplah terus maju untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan Yesus pasti akan membantu, Akan menyertai kita sendiri. Karena belas kasih-Mu, Sayangi hambamu, Semoga dikorelah bersihkan jiwaku, Karena belas kasih-Mu, Karena belas kasih-Mu, Sayangi hambamu, Semoga dikorelah bersihkan jiwaku, Sampai bersihkan jiwaku, Aku amadu akan dalam kecemasan, Mohon belas kasih-Mu, Mohon belas kasih-Mu, Di tatamu Tuhan, Karena kemurahan-Mu, Bersihkan jiwaku, Bersihkan jiwaku, Semoga kalaburkan segala dosaku, Karena belas kasih-Mu, Karena belas kasih-Mu, Sayangi tambamu, Semoga dikorelah bersihkan jiwaku, Hati merasa malu, Datang kepadamu, Karena ingat selalu, Muda di hatiku, Dengan rendah di hati, Mohon kepadamu, Semoga keampuni, Segala dosaku, Terima kasih-Mu, Karena belas kasih-Mu, Sayangi tambamu, Semoga dikorelah bersihkan jiwaku, Mohon kekuatan-Mu, Mohon bantuan-Mu, Agar tiap langkahku, Dekau serta selalu, Dari lembah sengsara, Angkatlah diriku, Hingga pada akhirnya, Sampai kepadamu, Terima kasih-Mu, Karena belas kasih-Mu, Sayangi tambamu, Semoga dikorelah bersihkan jiwaku, Sudari-sudaraku yang terkasih, Marilah kita siapkan hati kita, Untuk menerima berkat Tuhan, Semoga saudara-sudari sekalian, Keluarga-keluarga, Komunitas kita, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, Yang menderita, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha serta karya pelayanan kita, Dibimbing, Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih-Mu.